Saat ini Indonesia tengah membangun ibu kota negara Indonesia yang baru di Kalimantan Timur, yaitu ibu kota Nusantara, IKN. IKN sebagai ibu kota negara tentu harus memiliki konektivitas transportasi antar daerah yang memadai. Hal itu sudah menjadi keharusan guna meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan perekonomian. Pada tahun 2024 diwacanakan sejumlah kementerian atau lembaga sudah mulai berkantor di IKN. Melihat hal itu, Kepala Bandara Domine Edward Osok, DO, CC Tarya mengungkapkan pihaknya siap menghubungkan wilayah Papua dengan IKN melalui penerbangan langsung, direct flight, sorong balik papan, Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Diketahui saat ini Bandara DO telah menjadi Bandara Hab pada Rute Hinterland. Di mana Bandara Hab menjadi bandara pengumpul lalu lintas penumpang dari bandara-bandara lainnya, kemudian menerbangkan penumpang ke tujuan bandara akhir yang dituju bersama. Diketahui saat ini enam provinsi di Tanah Papua belum ada yang terhubung ke rute penerbangannya wilayah IKN secara direct flight. Oleh sebab itu, kata CC penumpang-penumpang yang dilayani pesawat ATR seperti rute Nabire, Timika, Merauke, Jayapura dikumpulkan di Bandara DO, kemudian diterbangkan ke RKN. Dia menjelaskan bahwa saat ini slot rute sorong balik papan masih kosong, sehingga bisa dioptimalkan apabila ada maskapai yang mengisi slot tersebut. Terlebih lagi, kata CC jam operasional Bandara DO cukup panjang, sehingga dapat melayani lebih banyak rute penerbangan ke wilayah-wilayah strategis. Menurut keterangan CC Tarya tidak menutup kemungkinan pihaknya juga membuka rute sorong ternate. Menurut pendapatnya, guna menyukseskan konektivitas transportasi penerbangan tersebut butuh intervensi dan dukungan dari pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.